Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dara Sanggara SPD Saya adalah guru IPA Sekaligus pembina OSIS di sekolah tempat saya mengejar Yaitu SMP Negeri 1 Surade Menjadi pembina OSIS merupakan hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya untuk saya Keranakan pengalaman saya yang belum begitu banyak Mengenai pembinaan organisasi khususnya di OSIS Namun, dengan kepercayaan dari beberapa sekolah dan rekan-rekan Akhirnya saya mau mencoba dan menjalankan OSIS merupakan satu-satunya organisasi yang diakui dan moji didirikan di setiap sekolah pendidikan Ada beberapa program yang tentunya kami jalankan ini ke tujuan sekolah Di antaranya, pembiasaan hidup bersih dan sehat di hari Jumat sebelum pulang Dan 5 menit sebelum pembelajaran dimulai Yang kedua adalah di bidang budi pekati Dengan melakukan penggalangan dana ketika ada saudara yang terkena musik Yang ketiga yaitu di bidang keagamaan Dengan mendukung kegiatan maulid nabi Dan mendukung kegiatan ekstra kurikuler keagamaan Di bidang kenteki, mhaki, dan kaligrafi Selain itu juga, ada bidang-bidang lain yang kami dukung Yaitu di bidang penerganahan, keselian, olahraga, laluan, dan berangkat Selain ikut mensukseskan kegiatan di sekolah Kami juga ikut andil dalam mensukseskan P5 di sekolah kami Yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila Yang mana ada dua tema yang dilaksanakan di semester I1 ini Yaitu tema kewirausahaan dan tema bangunan jiwa dan raganya Walaupun P5 ini hanya dilaksanakan di kelas 7 Namun kami sebagai OSIS harus bergerak ikut andil Dalam mensukseskan kegiatan P5 ini Dengan ikut turun langsung melaksanakan kegiatan P5 di sekolah Tema kewirausahaan, mengusung topik Kirausaha yang peduli lingkungan Dengan membuat hukum organik cahaya Tema bangunan jiwa raganya Mengusung topik, kesejahteraan diriku Dari saya dan untuk saya Dengan kegiatan MPK, MHK, dan kaligrafi Slogan kami yaitu Bekerja dari hati untuk negeri Menjadi OSIS, terkadang kami harus mengorbankan waktu lebih Dibandingkan dengan warga sekolah lainnya Hari libur pun terkadang mengharuskan kami Harus berangkat ke sekolah Mempersiapkan segala sesuatu Apabila akan diadakan kegiatan Namun kami tetap senang menjalaninya Anggap saja ini adalah pengalaman bagi kami Yang tentunya akan berguna di masa yang akan datang Memberikan pengalaman yang berharga dan bermakna Bagi kehidupan kami kelak Terima kasih Semoga apa yang kami persembahkan Dalam video praktik baik ini Dapat memberikan inspirasi Dalam dunia pendidikan di Indonesia Salam dan bahagia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih